Salah satu lokasi terparat terdampak banjir bandang dan longsor yang dikunjungi Bupati Minasa Tenggara Jem Sumendap adalah di perbatasan antara Desa Pangu dan Desa Lou, Kecamatan Ratahan. Di wilayah ini setidaknya ada 33 rumah terdampak banjir dan 3 bangunan yang terdiri dari 1 bangunan rumah, warung dan bengkel hanyut terseret arus banjir bandang, serta 1 warga terseret arus banjir dan hingga kini belum ditemukan. Selain merendam dan menghanyutkan rumah warga, banjir juga merusak infrastruktur jembatan dan jalan nasional. Bupati Minasa Tenggara Jem Sumendap mengatakan banjir dan longsor yang terjadi di Kecamatan Ratahan, selain dikakibatkan adanya aktivitas penebangan pohon secara liar, kondisi jembatan nasional penghubung antara Desa Pangu dan Desa Lou sudah tidak sangat layak, sehingga tidak mampu menampung debit air yang cukup tinggi saat musim penghujan. Bupati Jem Sumendap menyesalkan sudah beberapa kali pemerintah Minasa Tenggara mengusulkan perbaikan jembatan ke Balai Jalan Nasional untuk dibangun, namun hingga saat ini tidak mendapat perhatian. Penyebabnya juga karena memang jembatan ini sudah tidak layak. Saya sudah beberapa kali usulkan ke Balai, ke Pak Menteri, tidak ada jalan nasional, jembatan nasional itu yang hanya 3 meter. Itu bagaimana kerjaan Balai, Pak Menteri, bikin dong jalannya, biar tidak ada orang yang hanyut. Penyebabnya banjir pandang ini kan akibat dari ketidakmampuan volume air untuk masuk di jembatan kecil ini. Ini jembatan ini, jembatan tahun 60-an. Sementara status jalan ini, status jalannya sudah hampir 7 tahun jalan nasional ini. Tidak pernah dibikin oleh Balai. Tolong, Pak Presiden. Ada orang yang hanyut akibat dari jembatan yang tidak benar dibuat. Tidak pernah diperhatikan Kabupaten Minasa Tenggara. Itu yang penyebabnya. Pasca banjir bandang, pemerintah Kabupaten Minasa Tenggara telus melakukan pemulihan dengan mengerahkan alat berat untuk membersihkan sisa material banjir.